Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki sebuah televisi untuk tipenya ua43n 5003k disini kerusakan televisi ini mengalami mati total Oke sekarang kita akan tes dulu seperti apa kerusakannya nah disini untuk lampu indikator tidak menyalah yang biasanya itu menyalah kedik-kedik merah namun jika saya pencet-pencet tidak ada reaksi apapun untuk kerusakan seperti ini biasanya disebabkan karena untuk supply tegangan yang tidak ada ataupun pada software yang korup dan bisa juga pada IC chipsetnya itu sendiri yang tersebut saya akan untuk saya akan coba untuk mengukur tegangan-tegangan ya Oke sekarang saya akan cek dulu tegangan untuk output dari power supply ini saya akan ukur tegangan 12 voltnya nah disini untuk 12 voltnya ada lalu untuk 5 voltnya juga ada dan 3,3 volt nah disini 3,3 voltnya juga ada lalu 1,6 voltnya ada nah setelah hasil pengukuran saya disini untuk tegangannya ada semua namun tip ini tidak mau menyala nah bisa diperhatikan bahwa saya tekan-tekan seperti ini pun tidak mau nyala oke sekarang saya akan coba untuk flash IC memory nya dimana biasa kerusakan pada software itu bisa juga mati total lampu berkedip-kedip karena protect ataupun tidak dapat sinyal terima kasih telah menonton selamat menikmati nah ini dia AC memory sudah saya lepas saya akan flash dulu menggunakan EJP 2019 jika teman-teman tidak punya alat flash seperti ini bisa juga menggunakan CH341 sebagai alat untuk flashing IC memory namun jika setelah kita flash dia tidak berhasil juga atau tidak ada perubahan kemungkinan ada ada perubahan kemungkinan ada perubahan kemungkinan ada perubahan kemungkinan ada perubahan kemungkinan ya kita berusaha dulu untuk melakukan flashing namun jika tidak berhasil ya kita harus ganti IC chipsetnya nah disini saya sudah siapkan untuk flashing oke kita tes dulu untuk chipnya nah disini chip sudah terbaca lalu kita untuk membaca isi data pada IC memory oke disini untuk datanya sudah terbaca lalu kita backup terlebih dahulu oke oke ini selamat menikmati oke sekarang kita akan siapkan file penggantinya file untuk flash nah disini sudah terbaca lalu kita klik auto saja tunggu prosesnya yang tidak selesai lalu dia akan memverifikasi jika tidak ada kendala maka di keterangan pada bawah itu tertulis bahwa write complete nah itu tandanya penggantian kita berhasil nah disini sedang memverifikasi disini sudah berhasil lampu pun sudah mati disini sudah complete sudah selesai lanjut kita akan pasang kembali IC SP flashnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini sudah saya pasang kita akan coba untuk menyalakan belipisnya kembali apakah ini akan berhasil atau tidak semoga ini berhasil namun jika tidak berhasil ada kemungkinan kerusakannya ada pada IC chipsetnya itu sendiri jadi disini saya tidak mengganti IC chipsetnya saya langsung mengganti satu blok saja karena untuk mengganti IC chipsetnya ini tidak mudah kadang kita sudah ganti namun belum berhasil juga nah ini bisa diperhatikan saya sudah colokan listrik namun masih sama seperti biar seperti tadi nah ini untuk IC chipset pun tidak mau bekerja ini sudah dipastikan bahwa kerusakannya bukan pada memorinya bukan pada sumber tegangannya tapi pada IC chipset yang mungkin sudah mengalami kerusakan nah disini kalau kita ukur tegangannya pun ada sebenarnya normal tegangannya nah itu terbaca kita untuk ukur untuk outputnya nah ini untuk tegang 3,3 polin ada nah 12 polin juga ada ini dia mesinnya sudah saya siapkan jadi saya tidak mengganti IC chipsetnya saya mengganti satu blok aja karena harganya penuh iya beda-beda tipis beda-beda sedikit lagi jadi ada mengurangi resiko juga mengenai resiko kegagalan selamat menikmati selamat menikmati nah oke disini setelah pergantian mesin lampu indikator merah ini baru muncul nah disini televisi pun sudah menyala lampu backlight sudah menyala coba kita lihat untuk tampilan layarnya nah disini tampilan layar pun menyala ya oke sekian saja dulu pengalaman dari saya semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk yang bergabung silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati